Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerbek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Dari hasil penggerbekan, ada 31 orang yang diamankan, diantaranya adalah mahasiswa aktif di USU. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus peredaran narkoba di kampus FIB USU, sudah bergabung Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Polisi Toga Panjaitan. Selamat sore Pak Toga. Selamat sore, Pak Rifana. Oke Pak Toga, bagaimana kronologi penggerbekan dan penangkapan kampus di FIB ini di USU, dari mana kemudian pihak BNN mendapatkan informasi awal, Pak Toga? Baik, terima kasih Mbak Rifana. Jadi kami perlu ditegaskan bahwa laporan informasi ini berawal dari pihak keamanan dari rektorat USU yang dilayangkan bersurat ke kami. Sekitar lebih kurang satu minggu sebelum melakukannya penggerbekan. Atas kerja pertama ini kami tindak lanjutnya dengan melakukan penyelidikan awal. Kemudian dari hasil lidik, bahwa benar di sana sering terjadi penggunaan, penyalahgunaan narkoba. Ya, jenis ganja, khususnya jenis ganja. Kemudian pada tepatnya hari Sabtu malam minggu, tepat jam 22.00 WIB, kami melakukan rajia ke tempat kejadian, tepatnya di Kepuntas Jawa Budaya Universitas Kota Utara. Dari hasil rajia yang kami lakukan, kami mengamankan sebanyak 47 orang yang ada di dalam tempat kejadian pertara. Kemudian kami lakukan tes urin. Dan dari 47, terdapat lebih kurang 31 yang positif urinnya itu menggunakan narkotika jenis golongan satu jenis ganja. Dari 31 orang, 20 orang ternyata mahasiswa yang ada di Fakultas Inu Budaya, 16 yang masih aktif kuliah, sedangkan yang 14 yang aktif kuliah, 6 orang yang sudah tamat. Sementara 11 orang adalah masyarakat. Dari tempat kejadian perkara, Mbak, kami mengamankan sebanyak 500,8 gram jenis ganja. Koma 6 gram. 508,6 gram. Oke, Pak Toga, sudah berapa lama kemudian peredaran ganja di lingkungan FIBE usuh ini terjadi? Berapa lama kemudian para mahasiswa juga memakai narkotika tersebut, Pak Toga? Apakah sudah diketahui? Dari hasil intergasi kami, pada yang bersangkutan sebanyak 31 orang ini, mereka sudah melakukan di sana itu lebih kurang 4 bulan yang lalu ya. Kemudian dari 4 bulan itu, bervariasi mereka, ada yang menggunakannya yang beberapa kali, ada yang juga baru coba-coba, nanti tergantung hasil nanti asesmen medis kami. Jika kami lakukan asesmen medis, nanti bisa ketahuan di sana jenis apa saja yang mereka gunakan, apa hanya ganja atau ada yang lain, nanti kita masih dalam proses asesmen medis. Mudah-mudahan dalam waktu 6x24 jam, nantinya waktu ini bisa nanti menentukan apakah mereka nanti diberikan rawat jalan atau rawat inap. Berapa lama nanti rawat inapnya, juga asesmen medis yang penting menentukan, Pak. Oke, Pak Toga, alasannya apa para mahasiswa ini mengkonsumsi ganja di lingkungan kampus? Dari hasil penyelidikan, interogasi, apa alasan mereka memakai narkotika di lingkungan kampus, Pak Toga? Ya, sementara ini mereka mengatakan di sana itu lebih nyaman ya, karena belum pernah dilakukan rajia ya. Kemudian ada yang mencoba-coba juga, terpengaruh oleh teman-temannya, mengajak, ada juga yang baru-baru ini melapukannya. Yang intinya ya, selama ini memang belum pernah tersentuh ya, dan kami coba kemarin malam minggu itu kami menyentuh ke dalam kampus, ya Alhamdulillah, memang tidak ada perlawanan dari pihak mahasiswa. Kami juga bersyukur karena kerjasama yang baik dengan aparat keamanan di sana, Pak. Oke, Pak Toga, artinya sejak lama pihak kampus sudah mencurigai ya, aktivitas dari para mahasiswa ini yang menggunakan narkotika di lingkungan kampus usuh ini. Sudah ada kecurigaan dari pihak kampus begitu? Dengan aktivitasnya? Sudah, sudah. Bahkan dari pihak keamanan sudah menegur mereka beberapa kali, ya, mereka juga sudah angkat tangan intinya ya. Artinya mereka melapor ke kita, ya, dengan kerjasama yang baik kami bisa melakukan rajia tanpa ada kekerasan, tanpa ada perlawanan, dan situasi aman, itu saja intinya. Baik, baik. Pak Toga, selain wanita berinisial D yang ditangkap sebagai pengedar, apakah terbuka kemungkinan ada oknum lain yang mengedarkan di lingkungan kampus, Pak Toga? Nah, selain tadi yang kami sudah tetap tersangka banyak tiga orang, ada itu pengedarnya, yang DFS, kemudian ada DM tadi, sebagai pemasok. Jadi, menurut pengatuan dari DM, ini ada yang memasukkan lagi dari daerah Aceh. Kita nanti berkomunikasi dengan siap opisi Aceh, siapa yang memasukkan itu. Oke. Kami akan lidik ke sana. Oke. Selain di usuh, di kampus usuh, apakah kemudian BNN juga mendapat informasi, peredaran, dan pemakaian narkotika di lingkungan kampus lain, Pak? Di Sumatera Utara? Ya, ada juga beberapa kampus yang sering juga ada pemakaian penyalahguna narkoba, ya. Ada beberapa kampus, ini sudah kami lakukan lidik. Ya, kami akan bekerjasama sama pihak rektorat, masing-masing kampus nanti. Kita akan membuat MOU kerjasama, jika memang nanti ada kampus yang digunakan untuk penyalahguna narkoba, kami akan tidak lanjuti. Ada beberapa informasi yang sudah masuk ke kami, Pak. Nanti mudik. Mudah-mudahan kami bisa tindak lanjuti dalam beberapa kampus. Oke, baik. Semoga para mahasiswa ini segera tersadar, ya, dan menghentikan penggunaan narkotika, karena ini sangat tidak baik sekali. Nanti kita tunggu juga bagaimana hasil penyelidikan dari pihak BNN. Terima kasih sekali, Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Polisi Toga Panjaitan. Atas waktunya, kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu, Pak Toga. Ya, selamat. Selamat menurut, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.